Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri menyatakan ia menggunakan hak prerogatifnya sebagai Ketua Umum untuk memilih Ahok Jarot sebagai calon gubernur dan calon wakil gubernur DKI Jakarta. Menurut Megawati, sosok Ahok Jarot memiliki karakter kebangsaan yang sesuai dengan ideologi PDI Perjuangan, Pancasila. Proses pemilihan Ahok Jarot sebetulnya tidak melalui rapat pleno. Megawati mengaku ia merasa bertanggung jawab atas kestabilan bangsa dan negara Indonesia sehingga akhirnya menggunakan hak prerogatifnya memilih Ahok Jarot. Megawati menginstruksikan kepada jajaran DPD dan DPC PDI Perjuangan legislatif dan eksekutif untuk mendukung Ahok Jarot dalam pilkada Februari 2017 mendatang dan PDIP tidak memandang suku agama dan ras dalam memilih calon yang diusungnya. Selama calon yang diusung memiliki karakter kebangsaan dan sesuai Pancasila maka PDI Perjuangan tak akan ragu mengusungnya. Jadi ketua umum saya tentunya bertanggung jawab untuk kestabilan bangsa dan negara. Jadi sebenarnya kan kalau memilih seorang pemimpin itu dia seharusnya adalah orang yang akan dikasih oleh rakyat. Dan untuk itu kriteriannya yang paling penting adalah orang ini adalah punya rasa kebangsaan, masjonalisme.